Pernahkah kalian mengalami mimpi yang kalian sadari? Yup, fenomena ini disebut lucid dream. Jadi, apa itu lucid dream? Lucid dream adalah keadaan ketika seseorang sadar bahwa ia sedang bermimpi dan bisa memontranya. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa ia sedang bermimpi. Yup, karena memang tidak mudah untuk melakukannya. Harus melalui berbagai tahap. Aku pernah baca artikel yang membahas tentang buku yang berjudul Exploring the World of Lucid Dreaming, karya Stephen Leberge and Howard. Disitu dijelaskan 8 langkah untuk melakukan lucid dream. Dalam lucid dream, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Seperti bertemu hatis idola, menjadi superhero, maupun bertemu kebetan kalian, dan lain-lain. Kunci untuk melakukan lucid dream adalah kewaspadaan kalian dan konsentrasi kalian. Bahkan sudah ada 55% populasi di dunia ini yang pernah mengalami lucid dream. Aku sendiri pernah mengalaminya, walaupun cuma sebentar. Tapi setidaknya pernah. Apakah lucid dream ada efek negatifnya? Tentunya ada. Seperti yang terdiri dalam film Inception. Kalian bisa terjebak dalam mimpi, dan kemungkinan untuk kembali itu sangat kecil. Basicnya, kualitas tidur kalian akan menjadi seberkurang. Pada saat kalian bangun, tubuh akan menjadi lemah, karena otak bekerja pada saat kalian bermimpi. Oke, itu tadi penjelasan secara singkat mengenai lucid dream. Jika kalian ada pertanyaan atau pengalaman mengenai lucid dream, silahkan share di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. I'm Alit, and I will catch you in the next video.